Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Guru Indonesia, Salam Guru Penggerak, Salam Budaya, Salam Lestari, dan Salam Literasi Perkenalkan, saya Wisnu Wirandi, calon Guru Penggerak Angkatan 9, asal Intansi SMP Negeri Stocibober Pada kesempatan ini saya akan memaparkan koneksi antara materi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Dalam pembelajaran ini saya dibimbing langsung oleh fasilitator Ibu Yosefa Ratnawati Indriatma SPD MM dan pengajar praktik Bapak Yosua Sembada SPD Bapak Ibu gur hebat dan mengagumkan, kita mengenal filosofi Kihajar Dewantara melalui peratap Tirloka berbunyi Ingarso Sungtulodo Ingmanyumangonkarso Tuturihandayani bermakna di depan menjadi teladan, di tengah membangun semangat, di belakang memberikan dorongan Tentu, nilai-nilai yang terkandung dalam peratap Tirloka ini dapat menjadi fondasi utama atau tuntunan bagi seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan Seorang pemimpin semestinya menjadi teladan atau panutan bagi setiap orang memelengkih semangat atau kemauan dan selalu memberikan dorongan pada setiap situasi dengan menjunjung segala keputusan dan konsekuensinya Maka pendidik sebagai pemimpin pembelajaran dapat berperan sebagai penebar, penjaga, dan penyebar nilai-nilai etika dan moral karena pendidik patut melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan Kita perlu melatih diri menanamkan nilai-nilai kebajikan universal dalam pengambilan keputusan Semakin sering dan dominan kita belajar menanamkan nilai-nilai semangat tersebut maka kita semakin terbiasa dalam pengambilan keputusan yang mempertimbangkan etika dan moral Nilai-nilai kebajikan universal yang kita pahami ini menjadi rujukan diri dalam menimbang keputusan dengan presisi, cermat, dan tepat Rujukan nilai-nilai ini mendorong kita untuk memilih atau membuat keputusan yang berprinsip pada berpikir berbasis hasil akhir berpikir berbasis peraturan atau berpikir berbasis rasa peduli Keputusan memilih prinsip tersebut berimbas pada konsekuensi yang perlu ditanggungnya Dalam coaching kita diperkenalkan pada alur tirta yaitu tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab Proses coaching tersebut dapat dijadikan sebagai langkah-langkah mengkaji suatu kasus dalam pengambilan keputusan Suatu kasus perlu diselesaikan dengan cara diidentifikasi penyebab akibat rencana aksi yang dapat dilakukan setelah itu dapat ditarik sebuah keputusan yang bertanggung jawab Dengan demikian, strategi coaching melalui alur tirta sangat baik diterapkan dalam proses pengambilan keputusan Semakin rinci kasus diidentifikasi dan cara penyelesaiannya maka pengambilan keputusan yang diambil semakin mantap dan kuat Oleh karena itu, pertanyaan-pertanyaan yang diterapkan dalam coaching bisa menjadi efektif dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah murid atau pendidik di sekolah Seorang guru dituntut memiliki kemampuan dan mengembangkan kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berrelasi Dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, baik untuk kepentingan dirinya, murid, sekolah, dan masyarakat Aspek sosial dan emosional ini sebagai modal utama guru dalam melakukan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab Guru akan dihadapkan pada situasi dilema etika yang menuntut ia wajib mengambil keputusan yang sebenarnya Dua keputusan itu benar lawan benar Namun dalam hal ini, pengambilan keputusan di sekolah harus berpihak pada murid didasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal dan bertanggung jawab atas segala konsekuensinya Maka diperlukan seorang guru yang memiliki kemampuan sosial dan emosional yang matang Setiap kasus patut dikaji dan ditelaah secara cermat Sebelum pendidik mengambil keputusan, kaitannya dengan kasus etika atau moral Suatu kasus itu dianggap penting atau tidak untuk diselesaikan oleh pendidik Itu sangat bergantung pada visi dan misi seorang pendidik itu sendiri Jika seorang pendidik memiliki visi dan misi yang ingin diwujudkan Maka ia menelisik nilai-nilai apa yang akan diperjuangkan pada saat kasus tersebut ada Oleh karena itu, seorang pendidik semestinya berpihak pada murid Melakukan musyawarah atau kolaborasi, melahirkan gegasan inovatif, membangun kemandirian dan selalu melakukan refleksi dalam menyelesaikan kasus tersebut Pengambilan keputusan perlu menanamkan nilai-nilai kebajikan secara universal agar dapat mengembangkan budaya positif atas keputusan tersebut Dalam pengambilan keputusan, patut menginternalisasi nilai-nilai disiplin positif, motivasi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi sehingga lingkungan menjadi positif, aman, dan nyaman Penanaman disiplin positif dapat mengambil nilai-nilai kebajikan yang akan dikembangkan Pembentukan keyakinan kelas tentu ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah yang disepakati atas nilai-nilai yang akan diyakini di kelasnya Penerapan segitiga restitusi atas suatu kasus mendorong sebuah pengambilan keputusan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak atau orang-orang yang sedang berselisih Pada lingkungan saya, kasus-kasus dilema etika dihadapkan pada tantangan perlunya kolaborasi antar guru dalam menjalankan hasil keputusan secara konsisten Kadangkala, keputusan yang telah ditetapkan masih saja ada guru yang tidak seragam dalam pelaksanaannya Di sisi lain, paradigma berpikir orang tua menyerahkan seluruh proses pendidikannya kepada pihak sekolah Ada pula orang tua yang cenderung acu atas masalah anaknya Namun, atas semua tantangan tersebut, tentu saya selalu mengutuskan atas keberpihakan pada murid untuk masa depannya Ya, bahwa murid harus merasa merdeka dalam proses belajarnya Para murid disajikan alternatif proses, konten, dan produk belajar secara beragam sesuai dengan kebutuhan belajarnya Dalam hal ini, seorang pendidik perlu mengambil keputusan yang rasional dalam mengakomodasi kebutuhan belajar murid sesuai dengan karakteristik murid Kekuatan, gaya belajar, minat, dan keterampilannya Maka, pengambilan keputusan seorang pendidik memilih pembelajaran berdiferensiasi untuk mengakomodasi kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid Tentu, setiap murid memiliki kompetensi dan keberagaman Oleh karena itu, agar potensi murid dapat difasilitasi, seorang pendidik harus mengambil keputusan melakukan diferensiasi proses, konten, dan produk dalam pembelajarannya Seorang pendidik berperan sebagai pemimpin pembelajaran dapat menjadi teladan dalam mengambilan keputusan Pendidik melakukan kegiatan dan menunjukkan performansi yang mampu menginspirasi murid-murid di sekolah Dalam hal ini, sebagai pemimpin pembelajaran, pendidik dapat mengarahkan, menata, dan merencanakan kehidupan atau masa depan murid Dengan cara menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh para murid Para murid sangat memerlukan bimbingan untuk masa depannya Modul ini berkenaan dengan pengambilan keputusan Sebagai pendidik, pengambilan keputusan semestinya berpegang teguh pada filosofi pendidikan pemikiran Kihajar Dewantara Keputusan yang diambil menjunjung tinggi nilai-nilai yang diakini secara universal Pendidik selalu berpihak pada murid dalam pengambilan keputusan Dengan mendorong nilai-nilai budaya positif di sekolah Pengambilan keputusan perlu mencermati keberagaman dan kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi Seorang pendidik dalam mengambil keputusan patut memiliki kompetensi sosial dan emosional yang kuat dan matang Dalam proses pengambilan keputusan, seorang pendidik perlu memiliki keterampilan coaching Agar dapat mengidentifikasi suatu kasus yang diarahkan pada dilema etika atau bujukan moral Saya bisa membedakan dilema etika dan bujukan moral Dilema etika berkenaan dengan kedua pilihan keputusan yang diambil itu benar Jadi dilema etika ini merupakan dua keputusan dikategorikan benar lawan benar Namun pada akhirnya, dalam dilema ini kita perlu mengambil suatu keputusan yang memiliki manfaatnya lebih besar dan berjangka panjang untuk masa depan murid Bujukan moral berkenaan situasi di mana seorang harus membuat keputusan antara benar atau salah Dalam hal ini, bujukan moral diarahkan pada benar atau salah sesuai hukum atau peraturan yang berlaku Ada empat paradigma situasi dilema etika, yaitu yang pertama individual vs community atau individu lawan kelompok Berkenaan dengan kepentingan pribadi lawan kepentingan orang lain atau kelompok kecil lawan kelompok besar Kedua, justice vs mercy atau keadilan lawan rasa kasihan Berkenaan dengan berlaku adil dengan memperlakukan hal yang sama bagi semua orang atau membuat pengecualian dengan alasan kemurahan hati dan kasih sayang Ketiga, truth vs loyalty atau kejujuran lawan kesetiaan Berkenaan dengan kejujuran atau kesetiaan pada orang lain Jujur menyampaikan informasi berdasarkan fakta atau setia terhadap komitmen yang telah dibuatnya Keempat, short term vs long term Jangka pendek atau lawan jangka panjang Berkenaan memilih keputusan untuk terbaik saat ini atau terbaik untuk masa yang akan datang Rushworth M. Kidder memaparkan tiga prinsip penanganan dilema etika Pertama, berpikir berbasis hasil akhir Seperti, saya lakukan karena itu terbaik untuk kebanyakan orang Prinsip moral ini berpatokan pada kepentingan orang banyak bukan kepada kepentingan individu Kedua, berpikir berbasis peraturan Seperti pernyataan, ikuti prinsip atau aturan-aturan yang telah ditetapkan Seseorang menggunakan prinsip ini, seseorang bertindak sesuai aturan yang berlaku dan orang lain juga mengikuti peraturan sesuai dirinya Ketiga, berpikir berbasis rasa adil Seperti, memutuskan sesuatu dengan pemikiran yang Anda harapkan orang lain lakukan kepada Anda Prinsip ini memainkan peran kunci pada pendidikan etika Selain memberikan batasan pada tindakan-tindakan kita Tetapi juga mendukung diri kita memikirkan orang lain atau bisa dikatakan empati kepada orang lain Ada sembilan langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan Yaitu 1. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini 3. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini 4. Pengujian benar atau salah 5. Pengujian paradigma benar lawan benar 6. Melakukan prinsip resolusi 7. Investigasi opsi trilema 8. Membuat keputusan 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan Dalam kaitannya dengan pengujian benar atau salah Maka perlu diuji Yang pertama uji legal Apakah ada aspek pelanggaran hukum dalam situasi itu Maka pilihan antara mematuhi hukum atau tidak Kedua Uji regulasi Atau standar profesional Tidak bisa dihukum karena melanggar kode etik profesi Tapi akan kehilangan respect sehubungan dengan profesi itu 3. Uji intuisi Atau mempertanyakan atau merasakan apakah tindakan ini selain Sejalan atau berlawanan dengan nilai-nilai yang Anda yakini 4. Uji publikasi Merasakan bila keputusan ini dipublikasikan di media cetak atau elektronik 5. Uji penutan atau idola Membayangkan apa yang akan dilakukan oleh seseorang yang merupakan penutan Anda Dari kelima pengujian benar atau salah ini Ada 3 uji yang sejalan dengan prinsip pengambilan keputusan Yakni Uji intuisi berhubungan dengan berpikir berbasis peraturan Uji publikasi berhubungan dengan berpikir berbasis hasil akhir Uji penutan idola Berhubungan dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli Saya sering menangani kasus murid dalam situasi dilema moral etika Dalam prosesnya, saya selalu mempertimbangkan pendapat dari kepala sekolah, rekan sejawat, murid, dan orang tua Agar keputusan yang diambil dapat berpihak pada murid Didasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal dan keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan Hanya saja, sebelum mempelajari model ini Saya belum memahami istilah dilema etika dan bujukan moral 4 paradigma pengambilan keputusan 3 prinsip pengambilan keputusan Dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan Namun dalam praktiknya, saya sering melakukan hal tersebut dalam pengambilan keputusan Konsep pengambilan keputusan ini sangat bermanfaat bagi saya Hal ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan saya Sebelum saya memahami konsep ini Saya mungkin agak kurang sistematis dalam melakukan pengambilan dan pengujian keputusan Sesudah ini, saya akan belajar menerapkan paradigma, prinsip, dan langkah pengambilan dan pengujian keputusan Sesuai dengan situasi yang terjadi atas kasus tersebut Saya juga akan semakin cermat dalam pengambilan keputusan yang berpihak pada murid Berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal dan bertanggungjawab atas keputusan dan konsekuensinya Secara individu, modul ini sangat penting bagi saya untuk dipelajari Saya harus semakin bijak dalam mengambil keputusan Pengambilan keputusan yang saya ambil jangan hanya dilihat dari satu aspek saja Tetapi saya harus mengkaji dari aspek-aspek lainnya Sehingga saya harus berpikir luas dan kompleks dalam mengambil sebuah keputusan Sebagai seorang pemimpin, saya senantiasa mengedepankan nilai-nilai kebajikan atas pengambilan keputusan yang akan diambil Modul ini menjadi teladan pemikiran saya untuk menjadi teladan atau panutan dalam melaksanakan hasil keputusan Keputusan yang saya ambil diharapkan mampu memberikan inspirasi bagi para murid dalam pembelajaran Bapak Ibu Guru hebat dan mengagumkan Demikian pemaparan koneksi antara materi 3.1 yang dapat saya sampaikan Tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Terima kasih banyak Pak wajar praktik dan fasilitator hebat Salam Guru Indonesia, Salam Guru Penggerak, Salam Budaya, Salam Nestari, dan Salam Literasi dari saya, Wisnu Wirandi Terima kasih banyak Pak wajar praktik dan fasilitator hebat